Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifahalukum? Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Hari ini kita akan mempelajari Bilangan ordinal dan ketentuan dalam menyatakan jam Mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim Bilangan ordinal adalah bilangan yang menunjukkan tingkatan atau urutan dari sebuah benda Jadi bukan jumlah ya anak-anak Melainkan tingkatan atau urutan Contoh jam 3, kelas 3, anak ke 3 Bilangan ordinal dalam bahasa Arab ada dua Yaitu bilangan ordinal mudakar atau yang tidak berakhir dengan takmar butoh Dan bilangan ordinal mu'anas atau yang berakhir dengan takmar butoh Bilangan yang dipakai untuk menyatakan jam adalah Bilangan ordinal mu'anas atau yang berakhir dengan takmar butoh Kalian bisa buka buku paket bahasa Arab halaman 116 Disitu terdapat tabel bilangan ordinal mudakar dan mu'anas Nah yang kita pakai adalah bilangan ordinal mu'anas Contoh Al-ula atau al-wahidah Al-saniyah Al-salisah Al-rabi'ah Al-khamisah Dan seterusnya Faham anak-anak Oke selanjutnya Kalian bisa buka buku paket bahasa Arab halaman 117 Disitu terdapat tiga ketentuan dalam menyatakan jam Yang pertama adalah menggunakan kata tepat atau kamaman Contoh Kamisah antul anah Kam artinya berapa Asa'ah artinya jam Al-anah artinya sekarang Cara mengartikannya bukan berapa jam sekarang akan tetapi dibalik Jam berapa sekarang Karena dalam bahasa Arab semua kata tanya selalu diletakkan pada awal kalimat Paham anak-anak Nah jawabannya Al-an as-sa'atul wahidah tamaman Sekarang jam 1 tepat Atau Al-an as-sa'atul khomisah tamaman Sekarang jam 5 tepat Atau Al-an as-sa'atul thaniyata ashroh tamaman Sekarang jam 12 tepat Faham anak-anak Alhamdulillah Selanjutnya ketentuan yang kedua Yaitu menggunakan kata lebih Atau Contoh Kamisa'atul anah jam berapa sekarang Al-an as-sa'atul sadisah warubah Sekarang jam 6 lebih seperempat Atau Al-an as-sa'atul tasiyah wanisfi Sekarang jam 9 lebih setengah Atau kita biasa menyebutkan Sekarang jam setengah 10 Atau kita bisa menjawab Al-an as-sa'atul hadiyata ashroh warubah Sekarang jam 11 lewat seperempat Selanjutnya Adalah ketentuan yang ketiga Yaitu Menggunakan kata kurang Atau illah Contoh Kamisa'atul anah jam berapa sekarang Jawabannya Al-an as-sa'atul thalithah illa rubah Sekarang jam 3 kurang seperempat Atau Al-an as-sa'atul asyroh illa rubah Sekarang jam 10 kurang seperempat Atau kita bisa menjawab Al-an as-sa'atul hadiyata ashroh illa rubah Sekarang jam 11 kurang seperempat Perhatikan pada ketiga jawaban tersebut Ketiganya menggunakan kata rubah Atau seperempat Tidak menggunakan kata nisef atau setengah Karena memang dalam bahasa Arab Tidak ada Kalimat Kalimat Illa nisef Adanya Illa rubah Faham anak-anak Cukup sekian Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah Di bulan Ramadan ini Saatnya kita memperkuat iman Demi mencapai kemenangan Marhaban ya Ramadan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Illa liko Terima kasih kerana menonton!